Nah guys jadi kalau lo tahu Astuti sama Manohara terusnya Amoy lampunya settingnya itu siapa yang yang pacap nah ini dia orangnya sekarang gue lagi ama onernya high-tech lighting dan gue pengen tahu nih kenapa sih Mas awal mulai tech lighting tuh kapan sih Mas high-tech lighting kok bisa jadi nama high-tech lighting tuh idenya itu gimana Mas itu mah dari teman-teman aslinya mah dulu ya teman-teman semua sih yang kasih nama Oh awalnya memang namanya high-tech kasih nama biasa gitu itu aja iya tadinya enggak dokter led tadi dokter lain ada orang masang dimana minta benerinya ya sama sini Mas sama gue gitu kan terus ah dirubah deh tuh konsep-konsepnya ya kan dibikin yang lebih kekinian lah kalau orang-orang bilang dapat julukanlah namanya high-tech konsep itu oke jadi namanya emang high-tech konsep nama setelah konsep itu dari tahun berapa ht-konsep itu tahun berapa ya ht-konsep itu 2010 2010-209 tahun kalau pakai nama ht-konsepnya dari 2010 nah nih Mas buat teman-teman gue nih Mas yang yang belum tahu kan mungkin banyak yang ngepoin motor gua tapi dia nggak tahu bengkel lampunya di seberat daerah mana sih Mas alamatnya dimana sini Mas alamatnya tuh di kelapa dua depok komplek hankam komplek hankam Jawa Barat jadi dekat-dekat margonda belakang guna Dharma gitu ya Mas ya ya persisnya belakang guna Dharma perbatasan Jakarta Oke nah Mas gue mau tahu nih Mas kan lo main lampu udah lama sama nih Mas motornya nutup kemungkinan gak siapa cuma satu merek yang lu kerjain atau emang beberapa mereknya lo kerjain enggak sih semua jadi mulai dari Honda Honda Suzuki Yamaha ya apa aja sih yang penting ya mau konsepnya kayak mana ya lampunya ya ayo aja motornya pun apa aja ayo gitu nah mas gue tanya nih Mas untuk prasih sendiri lo matok dari berapa ratus ribu sampai berapa juta sih masih jadi biar teman-teman gue punya gambaran nih kalau presis mah tergantung dari ininya aja mau tipe modelnya kayak apa gitu kan sama sesuai budget orangnya aja kalau orangnya punya budget satu setengah ya disesuaikan satu setengah kalau yang budgetnya mau lebih dari 5 juta ya monggo kan gitu berarti rancenya dari segitu nah kalau mas depi sendiri nih lebih seneng konsultasinya by phone atau emang orang yang main ke bengkel nih Mas enak kan main ke bengkel kalau main ke bengkel ada hari-hari khususnya atau jam buka bengkel nih kalau mau ketemu gue mah langsungnya tuh enaknya Sabtu Minggu karena lo kerja iya mas kerja kerja masih ini jadi seneng sampai eh sorry sampai Jumat kerja jadi kemungkinan satu sama minggu itu flavor Iya betul Oke kemudian ini Mas kamu tanya eh kan temen-temen nih takutnya bingung nih mau kesini eh ada Maps enggak sih Mas ada apa tuh hashtag lighting konsep Oke ntar gue masukin di deskripsi untuk nama ininya ya meternya Mas ya nama gue mau tanya nih lo main di lighting nih Mas ya kan gue kalau bukan cuma masang prog dan lain-lain apa aja sih Mas di sini yang bisa service di lighting tuh atau kelistrikan tuh apa aja sih Mas mungkin teman-teman gue biar tahu juga ya banyak sih ya bisa jadi dari bulung sepul kalau tiga pas sih enggak ya enggak belum belum mau nerima masih yang kedua pasnya aja terus ya ngecek total kelistrikan ya kan speedometer speedometer gitu ya terus ya yang berhubungan dengan listrik sih Oke cuma maaf nih Mas gua cuma pengen masang ledsen gitu masih 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 bisa send stop lamp tapi kalau custom stop lamp gua enggak terima dulu gitu kan karena emang kalau kayak gitu orang cepat bosenan lebih enak yang yang simpelnya aja kan konsepnya kan intinya yang yang simpel-simpel gitu kan sama ini Mas gue sering dapat pertanyaan nih kalau ngerjain Proji di Hightech itu waktu berapa lama sih Mas tergantung dari model maksimal itu Allah yang modelnya standar deh yang lagi kekinian sekarang tuh ah ke tiga hari 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 masuk 3 hari ada garansi nggak mas kalau disini garansi pasang itu tiga bulan kalau garansi barang itu ya tergantung nih kalau om ya nggak ada garansinya Oh sorry berarti om nggak ada garansi di mana ada garansinya tapi kalau aftermarket ya tergantung dari distributornya sana tapi Alhamdulillah sih kalau garansi yang aftermarket returnya cepat gitu kan Oh ya pakai ribet kalau gua Oke berarti lebih ke situ ya mas sekarang ini buat temen-temen gue nih Mas yang pengen ke sini lo ada pesan apa nih Mas te lo promoyen juga deh Mas gue pengen tahu nih gitu kan apa main aja atau gimana ya kalau ke sini ya silahkan kalau mau pengen tahu yang kepo gitu kan pengen atau tempatnya ya monggo tapi kalau mau yang masang konsultasi juga silahkan masalah kelistrikan terus masalah proyektor fungsinya bagaimana aja sih tipe-tipenya nih ya gitu kan karena proyektor itu kan banyak tipe terus kelebihannya apa kekurangannya apa ya silahkan kalau mau tanya-tanya gitu kan silahkan kalau mau yang aftermarket ini yang bagaimana sih yang bagus gitu kan nah kalau gue mau ngepo-ngepo ini mas temen-temen gue mau ngepo-ngepoin ada mesosnya nggak sih Mas atau Facebook gitu Facebooknya di fanpage gua ada tinggal lo pada ngelag semua di high-tech konsep oh high-tech konsep aja Facebooknya juga ada juga silahkan kalau mau berteman di Facebooknya juga ada high-tech lighting konsep kalau fanpage nya itu high-tech konsep Oke berarti ntar bisa ada nomor lo di situ ya Mas ada nomor gua untuk peker apa hari biasa ya mekanik sih paling kalau ketemunya kalau mau yang sifatnya cuma memasang yang nggak terlalu ribet-ribet bisa ke mekanik gue yang namanya jungkis gitu kan terus kalau mau yang langsung sama gue ya bisanya ke Sabtu Minggu Nah setelah gua udah ngobrol-ngobrol santai nih sama ini workshop lo ya Mas di belakang nih masih ya boleh kita lihat-lihat ya masih ada mananya silahkan cabut oke ini customer gue nih udah lumayan lama nih baru pecah telor nih selama ini belum pernah dia sejarahnya itu masang projector di motornya dia dan masang apa nih Mas dia masang eh OEM Oke OEM tipenya ini gue juga udah lupa nih tipenya apa cuman ya lumayanlah dananya di kisaran 5.000-6.000-6.000-an ini oke panjang masuk nah ini tempat gue bergelut dengan projector mau bikin standar terang ya di sini nih ini meja kursi panas gue nih ya kan nah nih alat perkakas gue board tuner ya kan ya pada umumnya samalah solder kayak gitu semua ya ini ada apa aja nih Mas itu Mas di sini cuman buat hid aja yang di sini nih ada blub balas Throne itu aja sih ya Throne juga Throne-Throne yang buat cadangan aja sih ini spare kalau misalnya gua gagal bikin apa eh kerapihannya gitu kan ya gue ganti baru gitu kan Nah itu masih Alhamdulillah sih selama ini enggak ada gagal-gagal kita untuk retrofit tuh kan terus nah nih tipe-tipe nih sampelnya aja nih untuk semua projector yang dari CX5 gitu kan nih CX5 nih yang yang dulunya sempet barang-barang mewah itu kan nih sampelnya aja ini Altis punya sampel juga nih banyakan yang gue taruh berantakan begini ya yang sampel-sampelnya aja nah ini ada masih gen 1 nih pertama kali ini projector luar nih gue masih nyimpen juga nih barang-barangnya gen 1 nih cuman udah nggak ada lagi nih sampelnya juga ada tinggal ini aja nih nah ini juga gue lagi mau bikin apa lagi nyoba upgrade standar terang satu lampu ini nantinya di motor nmax kalau jadi nanti nih satu lampu 20 watt jadi kalau ada tiga lampu itu totalnya 60 watt lah sama high-nya lagi mau eksperimen juga nih gue di nmax kalau di vario sih udah 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 bisa gua apa udah nggak ada masalah untuk di standar terang yang 20 watt vario yang new ya kalau yang masih old yang 150 maksimal itu udah 15 watt per lampunya nah inilah nih di mana lagi ya Nah ini ya driver-drivernya gitu ada sampelnya sampel-sampelnya taruh sampelnya gua lupa naruh nih dimana nih sampel 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 nah ini untuk yang apa namanya head syncnya vario 150 old 125 old ya seperti ini aluminium gua pakai nah ini ini led-lednya gue pakai MKR kalau pada temen-temen pada mau beli online di Tokopedia di Bukalapak banyak kok yang jual seperti itu tapi nggak ada jaminan pemasangan ya tapi nggak ada jaminan pemasangan dan juga biasanya orang apa drivernya dia nggak ada yang jual semangatnya doang nah kalau gue disini drivernya bikin khusus sendiri ada yang gua modifikasi nah ya seperti ini drivernya gua tinggal nah ini dia ini driver untuk yang 20 watt gua 20 watt harus pakai aluminium lagi kalau enggak overhead ya panas sama paling gua juga jual ah voltmeter dan ampermeter nah ini nih ini penting nih buat kendaraan roda dua yang lampunya sudah di-up ke projector terus ke standar terang berapa sih asumsi pemakaian ampernya jangan sampai lo masang aksesoris bahwa patokannya hanya volmeter tapi harus tahu berapa amper karena motor lo tuh kan akinya itu maksimal dari pabrikan itu kan 5 amper untuk motor-motor yang sekarang ya jangan lebih dari itu kalau lebih dari itu ya paling akil cepat ngedrop seperti itu kan terus usia akil juga nggak panjang gitu kan makanya fungsi dari formator dan amper yang biasanya saya ketahui ke konsumer itu untuk menjaga jangan sampai over kapasitas pemakaian nah ada ini gua perangkat hadapan sini Mas ini dulu gua sempat di liput sama skuteris kalau enggak salah ini di tahun tahun berapa ya gue juga lupa nih ah 2014 ya kan ini juga ada dari ototren ototren tuh 2012 di otomotif 2014 nah mereka tuh taunya ya dari konsumen-konsumen gua ya customer gua terus ngeliput ke sini malah sekarang jadi customer gua nih dia nih apa-apa bawa temen-temennya ke sini nih yang apa wartawannya nih ya sampai sekarang sih masih hubungan baik ya kan kita ada lagi berapa yang masuk tabloid cuman gua enggak gua tempelin gitu kan masih banyak yang gue simpen gitu ya nanti buat kenang-kenangan lah Oke thank you kalau bagi temen-temen yang pengen datang kata konsep yang tadi aku kasih alamatnya silahkan lo kepoin terus nanti ada juga nomor WhatsApp gue WhatsApp gue tuh juga on time terus ya kan respon gue juga tergantung sih ya kalau sampai Jumat respon gue raga lo tapi kalau Sabtu Minggu respon gue oke up speednya juga mantap gila kan silahkan Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumat